Makanya Ibn Khaldun menghentikan, hadat din, agama ini, itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah s.a.w. man uyi dabil kauni kulli lausya. Orang yang bisa menggunakan sarana mujizat apapun di dunia ini. Itu saja diatur oleh Allah. Fagima rahmatim minna wahi lintalahum walau kun tafadu rahulih dalqal filanfadu min khawli. Misalnya, ini contoh mas asis. Misalnya mas asis, kurang mati so terbang yang mekah. Ketemu kulak kulak di dunia, disadungi. Tetap tak bisa mas asis, terbang yang mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mujizatnya. Kok fadun khalidol kolbi tetap lanfadu min khawli. Artinya mujizatnya Nabi sebanyak apapun. Ketika secara sosial beliau salah. Andekan ya tentu andekan. Karena gak mungkin terjadi. Tetap lanfadu min khawli. Makanya Tesshid Ibn Khaldun mengatakan. Hadat din sesuai fitroh salimah. Bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhwat. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini, Dawa Imam Wakiti. Tetap mujizatnya Dawa. Wainna kalah ala khulukin alti. Ya, tetap seniki. Baru kayak ngaji niki. Sing kepengen keramat aneh-aneh, stop. Mergau kepengen tok. Rang-raka hasil pun, stop. Sampai manut guswara. Rasa keramat. Tapi mibus wargau. Tim yatim durmat pade baliknya. Seterusnya sampai. Ailan fahamnya satu. Terus kepenak. Nah, karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya, Lihat ad-din. Allati at'amahum minju. Wa'amanahum minkhawf. Sudah lah. Pokoknya ngaji, makan. Rapati pahamlah, sementing, makan. Sudah. Allati at'amahum minju. Allah mensifati dirinya itu sederhana. Al-mut'ib. Yang ngasih makan. Wa'amanahum minkhawf. Di dunia, saya baik-baik saja. Mana-mana saja. Kita ngaji agak ditangkep. Kita gini-gini. Sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah s.a.w. Nabi ketika ditanya, Al-Islami khairan ya Rasulullah s.a.w. Al-Ita'amu to'amu. So, nggak ngislamu. Islamu bisa terbangan-bangan. Ya, islamu. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekas tiap saat. Sulewaya mangan. Raduwi. Sumpuk. Aduh, resot terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa nabdini tiga. Keluangnya cocok. Ya, salahnya resot terbang. Maksudnya tiga. Tapi ini penting ngelaturakan. Supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu, Hadad Din. Saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadad Din cerita peradaban. Saya sering cerita di banyak dosen. Itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan. Diceraikan suaminya. Itu tinggal mati. Itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat, Mak. Kalau dalam kita peke kan. Tolak yang sunni itu. Ketika suci dan suaminya tidak jimak. Misalnya kamu nekahi janda. Malamnya dijimak suaminya. Paginya bentrok. Tercerai. Terus kamu nekahi. Tidak ada iddah. Terus punya anak yang tidak mirip kamu sama sekali. Karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil. Nak makan wangil. Boleh ngerah karuhan. Mudah kok ya abad. Kayak apa. Tapi baru kanya iddah itu selesai. Karena orang yang boleh di nikah. Harus baru atur roh. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang. Karena tidak terjadi ikhtilatul. Ansap. Kayak apa baiknya Islam. Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen. Terus kenapa Islam mengharamkan anak angkat. Yang diharamkan itu inti sabnya. Bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasapnya. Kemudian nanti ketemu saudaranya nikah. Itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya. Pegang-pegang. Dikira gak badalkan mutu. Padahal ajin nabi. Itu yang gak diinginkan gajin. Belum keangkuan. Misalnya waktu yang tipe anak ketulah gak gaya. Anak angkatnya gus banget. Terus lali keluarganya. Lala bapaknya jeniparmin. Terus punya anak ku ayo repot. Ini kan mendidik keangkuan. Mendidik apa? Sehingga Islam. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya nabi tetap. Sampai jenis Zaid A'isau. Mangkelnya bukan main. Karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini aku nak jajar Zaid Hassan. Ini aku kayak gula kopi. Sotok wireng, sotok putih. Semuanya. Ini aku nak meler. Ini aku nak meler. Ini kan di Nabi kan tengganti kan. Ini aku loh. Apa sisi. Corong jauh kan ngersih. Saya gak bisa gak gelam. Ngombelnya cairan kan gak enak. Jepulnya malah sih ngisi kan di Nabi. Wih mulia nih usama sih ngisi. Artinya sayangnya tetap. Tabaninya dibatalkan. Tapi sayangnya. Tetap. Kayak apa Rasulullah s.a.w. Jadi gula minta. Dan itu. Di tafsir basit itu yang saya yang paling suka. Ketika orang kafir bilang. Itu orang kafir mintanya ke anak-anak. Muhammad saya mau iman. Asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu gak akan mebebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai. Yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar. Bikin yang gini. Autar kofis sama. Walen nu'mina liruki yikahat ta tunas zila alina kitaban. Nakro. Lebih parah lagi ngomong gini. Mereka. Auta tiabilahi wal mala ikati kobilah. Gini loh Muhammad Allah. Turun dari langit. Terus gading kamu sama Jibril. Terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan. Ini loh Nabi. Akhir zaman. Itu di semua riwayat. Ahli Tafsir mengatakan. Kenapa Allah gak nuruti itu. Karena ketika konsep Quran itu rasional. Sesuai fitroh salima. Orang yang menolak itu angkuh. Meskipun minta mujizat itu yang menolak itu. Angkuh. Sebab itu kalau sukun Quran itu ya yang keseharian. Kita secara sosial ya Allah. Dan Fikuna Fisarro. Kalau sering cerita. Kalau kamu merantau ke Jakarta. Nemui teman misalnya Zahid. Ketika berteman kamu. Kamu sering ngasih uang. Sekarang Zahid jadi menteri. Atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman. Kamu sering ngasih uang Zahid. Ketika tersinggung. Wal khali minel. Ketika Zahid salah. Wal afina. Kamu ketemu di Jakarta. Pede. Coba ketika Zahid miskin. Jotos-jotosan. Bawa mel-melan. Sekarang jadi pejabat. Ditangkep sama. Karena dendam. Makanya Ibn Khaldun ngertikan. Hadad din. Agama ini. Itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah S.A.W. Orang yang bisa menggunakan sarana mujizat. Apapun di dunia ini. Itu saja diatur oleh Allah. Fagimah Rahmatim. Minna Wohi. Lintalahum. Walau kunta fatun. Halidol kolbi. Lanfaddu. Minhaul. Misalnya. Ini contoh mas Aziz. Misalnya mas Aziz. Kuramat bisa terbang di Mekah. Ketemu kula. Kula didoni. Disadui. Tetap tak bisa. Masa saya terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mujizatnya. Kok fatun. Halidol kolbi. Tetap lanfaddu. Minhaul. Artinya mujizatnya Nabi. Sebanyak apapun. Ketika cara sosial beliau salah. Andeikan ya tentu. Andeikan. Makanya Tzibnu Khaldun ngatakan. Hadaddin sesuai fitrah salimah. Bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhwat. Nah kalau sudah ngaji seperti ini. Dawa Imam Wakiti. Tetap mujizatnya Dawa. Wa inna kalah ala khulukin alti. Ya tetap seniki. Barokai ngaji niki. Seng kepengen keramat aneh-aneh. Stop. Mergo kepengen. Rang-raka hasil pun. Stop. Sampai manut gusbah. Rasa keramat. Tapi mibus wargo. Ini kumur kawes yang gampang-gampang. Mungkin kumur wajah ini kumur. Mungkin kumur wajah ini kumur. Niki tersiwa nanti seberapa jam. Terus niki dawe. Saya ini dikasih kitab. Nopo ini kum. Al-Gunus. 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 fta'ad Al-Badiyah. para sada sada orang awam, yang lainnya tersiksa karena ada kayak banyak, ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib kenapa kamu tertawa-tawa ya itu kan babanya mereka yang harus nirukan cucunya, saya kan enggak jadi kalau saya goblok sah saja tapi kalau Habib-Habib gini Habib Fakimu Kedam, Muhammad bin Ali Huzialiu Asrih, Wajunaydu Wakti semaca putuhnya, weh, kapan tapi kalau orang awam ya